Boykot ekonomi, diriwayatkan dengan banyak riwayat dari Musa bin Uqbah, dari Ibnu Ishaq dan selainnya bahwa orang kafir Quraish bersepakat membunuh Rasulullah. Kesepakatan itu mereka sampaikan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Namun Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib tidak sudi menyerahkan Rasulullah kepada mereka. Karena tidak mampu membunuh Rasulullah, kaum Quraish bersepakat mengucilkan Rasulullah beserta kaum Muslim yang menyertai beliau, serta Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang melindungi beliau. Kemudian mereka membuat kesepakatan tertulis bahwa mereka tidak akan menjalin hubungan pernikahan, tidak akan melakukan transaksi jual-beli, tidak membiarkan keluarga Nabi Muhammad mencari nafkah dengan bebas, tidak akan berdamai dengan mereka, dan tidak akan berbelas kasihan kepada mereka sampai Bani Abdul Muttalib mau menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Naskah perjanjian ini pun mereka gantungkan di dinding Kakbah. Kaum kafir Quraish berpegang teguh pada perjanjian ini selama tiga tahun, sejak bulan Muharam tahun ke-7 ke-Nabian hingga tahun ke-10. Ada pendapat lain bahwa boykot itu hanya berlangsung selama dua tahun. Riwayat Musa bin Uqbah menunjukkan bahwa boykot ini terjadi sebelum Rasulullah memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Abyssinia, dan bahwa beliau memerintah mereka hijrah ke Abyssinia dalam periode boykot ini. Riwayat Ibn Ishaq ini menunjukkan bahwa perjanjian boykot itu ditulis setelah para sahabat Rasulullah hijrah ke Abyssinia dan sesudah Umar RA memeluk Islam. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, dan kaum Muslimin, termasuk Rasulullah dikepung dan dikucilkan di Syeib, yakni wilayah Bani Muttalib. Di kota Mekah ada beberapa Syeib yang terpisah-pisah antara yang satu dan yang lainnya. Di salah satu Syeib itulah Bani Hashim dan Bani Al Muttalib, baik yang Muslim maupun musyrik berkumpul. Kaum Muslim berkumpul di sana lantaran kesamaan akidah, sementara yang masih musyrik berada di sana lantaran fanatisme kekeluargaan, kecuali Abu Lahab, yakni Abdul Uzzah bin Abdul Muttalib yang telah bergabung dengan kaum Quraysh dan memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslim hidup menderita selama tiga tahun itu. Musibah yang mereka alami semakin lama semakin berat. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa mereka teramat menderita sampai-sampai mereka terpaksa makan kulit pohon dan dedaunan. As-Suhaili menceritakan bahwa jika ada rombongan pedagang dari luar datang ke Mekah, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan kebutuhan keluarga mereka. Melihat keadaan itu, Abu Lahab berteriak, Hai pedagang, naikkan harga bagi para pengikut Muhammad agar tidak mampu membeli apa-apa. Maka mereka menaikkan harga berkali-kali lipat sehingga kaum Muslim terpaksa pulang dengan tangan hampa, menemui anak-anak mereka yang kelaparan. Di penghujung tahun ketiga pemboikotan, sekelompok orang Bani Kusyei mengecam perjanjian itu, lalu mereka bersepakat membatalkannya. Allah SWT pun mengirim rayap untuk memakan lembar perjanjian itu kecuali beberapa kata yang menyebutkan nama Allah SWT. Rasulullah telah memberitahu kejadian itu kepada pamannya Abu Talib. Lantas sang paman bertanya, Apakah Tuhanmu yang memberitahukan itu kepadamu? Nabi SAW menjawab, Ya. Kemudian Abu Talib bersama beberapa orang kaumnya berangkat mendatangi kaum Quraysh dan meminta mereka untuk menunjukkan lembar perjanjian itu, seakan-akan dia akhirnya menyerah untuk menerima syarat yang mereka ajukan. Maka mereka mengambil naskah perjanjian yang masih terlipat rapi. Kemudian Abu Talib berkata, Keponakanku telah memberitahuku, dan dia sama sekali belum pernah berdusta kepadaku, bahwa Allah SWT telah mengirimkan rayap memakan lembaran yang kalian tulis sehingga tak ada lagi kalimat-kalimat kezaliman yang memutuskan silaturahim dalam lembar perjanjian itu. Jika kata-katanya itu benar, aku meminta kalian untuk membatalkan perjanjian itu. Sebab demi Allah, kami tidak akan menyerahkannya sebelum orang terakhir kami mati. Namun jika kata-katanya itu tidak benar, anak kami itu akan kami serahkan kepada kalian untuk kalian perlakukan sesuka hati. Dengan angkuh dan gembira mereka berkata, Kami menyetujui ucapanmu. Kemudian mereka membuka naskah itu, dan ternyata mereka mendapatinya persis seperti yang dikabarkan sang jujur dan terpercaya, yakni Nabi SAW. Mereka berujar lantang, Keponakanku telah melakukan sihir. Ini ulah perbuatan sihirnya. Kenyataan itu justru membuat mereka semakin murka, sesat, dan makin sengit memusuhi Nabi SAW. Selanjutnya, lima orang pemuka Quraishi membatalkan perjanjian dan menghentikan boykot. Mereka adalah Hisham bin Amr bin Al-Harits, Suhair bin Umayyah, Al-Mutim bin Adi, Abu Al-Bufturi bin Hisham, dan Zam'ah bin Al-Aswad. Di antara mereka, yang pertama kali membatalkan perjanjian itu dengan tegas adalah Suhair bin Umayyah. Dia menghampiri orang-orang di sekitar Ka'bah dan berkata, Wahai penduduk Mekah, apakah kita makan dan berpakaian, sedangkan Bani Hashim dan Bani Al-Mutalib mati tanpa bisa menjual dan membeli apa-apa. Demi Allah, aku tidak akan duduk sebelum perjanjian yang zalim itu dibatalkan. Kemudian, empat orang lainnya berturut-turut mengucapkan kata-kata yang serupa. Al-Mutim bin Adi pun mengambil naskah perjanjian itu dan merobek-robeknya. Selanjutnya, kelima orang itu bersama beberapa orang lainnya menemui Bani Hashim, Bani Al-Mutalib dan kaum Muslim, lalu menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing. Petikan Pelajaran Boykot yang syarat ke zaliman ini menyebabkan penderitaan yang sangat berat bagi Nabi S.A., keluarganya, dan kaum Muslim yang setia mengikutinya. Penderitaan itu mereka rasakan selama tiga tahun penuh. Kita juga melihat bahwa kaum musyrik dari Bani Hashim dan Bani Al-Mutalib menyertai kaum Muslim menanggung penderitaan itu dan tidak rela membiarkan Rasulullah mengalami kesusahan seorang diri. Saya tidak hendak berbicara panjang lebar tentang kaum musyrik dari Bani Hashim dan Bani Al-Mutalib berikut sikap mereka itu. Pasalnya, motivasi mereka untuk melindungi Nabi S.A.W. adalah fanatisme kekeluargaan dan kekerabatan serta rasa gengsi tidak mau dihina jika mereka membiarkan Nabi Muhammad dibunuh oleh kaum musyrik Quraish selain Bani Hashim dan Bani Al-Mutalib. Dengan demikian, mereka memadukan dua keinginan dalam diri mereka. Pertama, keinginan untuk berpegang teguh pada kemusyrikan dan menolak kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad. Kedua, keinginan untuk tetap patuh pada fanatisme kabilah yang menuntut agar sana kerabat dilindungi dari kejahatan dan kezaliman orang luar, tanpa memandang mana pihak yang benar dan mana yang salah. Sementara kaum muslimin, terutama Rasulullah bersabar menanggung penderitaan itu demi menjalankan perintah Allah dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia, karena mereka memandang dunia lebih hina jika dibandingkan dengan reda Allah SWT. Bagian inilah yang ingin saya bahas lebih jauh. Mungkin Anda pernah mendengar tudingan para penulis yang memusuhi Islam bahwa fanatisme Bani Hashim dan Bani Al-Mutalib memiliki peran penting di balik dakwah Nabi Muhammad, yaitu bahwa mereka melindungi dan menjaganya. Buktinya, sikap negatif kaum musyrik Quraysh yang telah memboikot kaum muslimin. Tudingan itu sangat ngawur dan tidak didukung fakta apapun. Sebab sangat wajar jika fanatisme jahiliyah Bani Al-Mutalib dan Bani Hashim mendorong mereka untuk membela nyawa saudara mereka yang terancam orang luar. Fanatisme kabilah untuk selalu melindungi anggota keluarga dari gangguan pihak luar tidak memandang prinsip apapun dan tidak mempedulikan mana pihak yang benar dan mana yang salah. Itu hanyalah fanatisme kesukuan yang mengharuskan semua anggota suatu keluarga atau kabilah melindungi setiap anggota mereka dari gangguan orang di luar kabilah. Jadi dua karakteristik yang secara lahir saling bertentangan itu dapat terhimpun pada sanak kerabat Nabi Muhammad, yakni menolak dakwahnya sekaligus membela nyawanya dari ancaman kaum musyrik Quraysh. Jadi manfaat apa yang mereka berikan kepada Nabi SAW dari solidaritas itu, mereka juga diintimidasi sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Kaum Quraysh pun memberlakukan boykot yang kejam dan biadab itu baik kepada kaum muslimin maupun kepada kaum musyrik anggota Bani Hashim dan Bani Al-Mutalib. Satu hal yang penting untuk Anda ketahui adalah bahwa perlindungan sanak kerabat Rasulullah itu bukan untuk melindungi risalah yang dibawanya, melainkan melindungi pribadi Rasulullah dari ancaman orang luar. Jika kaum muslimin dapat memanfaatkan perlindungan ini sebagai salah satu sarana jihad untuk mengalahkan kaum kafir serta menghadapi tipu daya dan permusuhan mereka, maka itu merupakan upaya yang perlu disyukuri dan jalan yang sepatutnya ditempuh. Lantas apa yang membuat Rasulullah bersama para sahabatnya bertahan dalam penderitaan yang sangat berat itu? Tujuan apa yang mereka harapkan dibalik ketegaran dalam menghadapi kesulitan itu? Bagaimanakah pertanyaan ini dijawab oleh kalangan yang kerap menyebut risalah Nabi Muhammad dan keimanan kaum muslim sebagai revolusi golongan kiri melawan golongan kanan, atau revolusi kaum papa melawan kaum borjuis? Perhatikanlah berbagai intimidasi dan penyiksaan yang dialami Rasulullah dan para sahabatnya yang telah saya paparkan di atas, lalu jawablah pertanyaan berikut, Mungkinkah dakwah Islam adalah revolusi ekonomi yang disulut rasa lapar dan dipandu kedengkian terhadap para saudagar Mekah dan para penguasa ekonomi di sana? Mengapa mereka bersikukuh dengan tudingan itu? Sementara mereka pun tahu bahwa kaum musyrik pernah menawari Rasulullah kekayaan dan kepemimpinan asalkan beliau bersedia menghentikan dakwah Islam. Lalu mengapa Rasulullah menolak tawaran mereka? Dan mengapa para sahabatnya tidak memprotes penolakan beliau dan tidak menekan beliau untuk menerimanya, jika memang tujuan gerakan dakwah mereka adalah urusan perut? Lagi pula, adakah hal lain yang dicari para pengusung revolusi selain meraih kekuasaan dan mengantongi kekayaan? Akibat penolakan itu, Nabi Muhammad bersama para sahabatnya diboykot dari segala sisi penghidupan, baik ekonomi maupun sosial, bahkan dengan kaum mereka sendiri sehingga mereka tidak bisa membeli kebutuhan apapun, dan tidak ada makanan yang bisa dibawa ke rumah, sampai-sampai mereka terpaksa makan dedaunan. Namun mereka tetap bersabar menghadapinya dan tetap setia mendampingi Rasulullah. Seperti inikah yang dilakukan para pengusung revolusi? Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya meninggalkan rumah, harta, tanah, dan segala milik mereka, lalu pindah ke Madinah Al-Munawarah. Mereka meninggalkan begitu saja segala hal yang diidam-idamkan oleh orang yang tamat terhadap harta benda. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa pamri apapun. Mereka tidak menghitung-hitung harta kekayaan atau kekuasaan yang lepas dari tangan mereka. Apakah ini menjadi bukti bahwa dakwah Islam adalah revolusi politik dengan tujuan mencari sesuap nasi? Mungkin untuk mendukung tuduhan imajinatif itu mereka mengemukakan dua macam dalil. Pertama, sebagian besar orang yang pertama memeluk Islam di Mekah adalah orang miskin, budak, dan orang-orang yang tertindas. Ini menunjukkan bahwa dengan mengikuti Nabi Muhammad, mereka bisa mengentaskan sebagian kesengsaraan mereka, dan mereka mengharapkan masa depan ekonomi yang lebih baik di bawah naungan agama baru. Kedua, tidak lama setelah itu, dunia dibukakan bagi mereka, kekayaan dan harta menghampiri mereka. Ini menunjukkan bahwa gerakan dakwah Rasulullah memang bertujuan untuk mewujudkan sasaran tersebut. Jika Anda mencermati kedua dalil tersebut, miscaya Anda akan menyadari betapa pemikiran para penulis yang kerap menyerang Islam itu dikuasai keraguan, khayalan, dan prasangkah. Memang benar bahwa kebanyakan orang yang pertama-tama memeluk Islam adalah orang miskin dan para budak. Namun, fakta ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan tuduhan imajinatif mereka. Syariat Islam telah menetapkan timbangan keadilan di tengah manusia dan menentang setiap orang yang berlaku zalim, semena-mena dan sombong. Oleh karena itu, syariat ini ditolak bahkan diperangi kalangan penguasa yang kerap berlaku zalim dan semena-mena, karena sangat merugikan mereka. Sebaliknya, syariat ini disambut baik setiap orang yang tertindas dan terzalimi, bahkan juga orang-orang yang tidak terlibat dalam praktik kezaliman dan penindasan, karena lebih banyak memberikan manfaat bagi mereka. Atau karena setidaknya mereka tidak punya masalah dengan orang lain yang membuat mereka merasa berat untuk menerimanya. Semua orang yang berada di sekitar Rasulullah meyakini bahwa beliau berada di pihak yang benar, dan bahwa beliau adalah seorang nabi yang diutus. Hanya saja, tabiat dan kondisi para pemimpin dan penguasa menghalangi mereka dari menerima kebenaran atau bergaul dengannya. Sementara orang lain tidak punya halangan apapun dari menerima apapun yang mereka imani dan mereka yakini. Jadi, apa hubungan antara fakta yang diketahui setiap peneliti ini dan tudingan imajinatif para musuh Islam itu? Sungguh menggelikan jika para penuding itu menganggap keberhasilan kaum muslim meraih kekuasaan dan kekayaan itu sebagai bukti bahwa tujuan dakwah Islam yang dilakukan Rasulullah adalah agar kaum muslim menguasai sumber kekayaan dan merebut kekuasaan. Tudingan itu, demi Allah, seperti upaya mempertemukan arah timur dan barat. Apabila kaum muslimin dalam waktu singkat berhasil menaklukkan negeri Romawi dan Persia, setelah mereka membuktikan keislaman mereka kepada Allah, bisakah ini dijadikan dalil bahwa mereka memeluk Islam dengan ambisi merebut kekuasaan Romawi dan Persia? Seandainya dahulu kaum muslim memeluk Islam karena suatu syahwat dunia, apapun itu, pastilah mereka tidak pernah berhasil memperoleh mukjizat penaklukan tersebut walaupun sedikit. Seandainya dahulu Umar Al-Hattab radiallahu anhu mempersiapkan pasukan Kadisiyah dan melepas keberangkatan panglimanya, saat bin Abi Waqas dengan tujuan merebut harta kisra yang berlimpah dan menduduki tahta kerajaannya, tentulah saat sudah pulang menemui Umar membawa kegagalan dan kehinaan. Namun mereka membuktikan kesungguhan jihad demi memenangkan agama Allah sehingga Allah menepati janjinya dengan membuat mereka memegang kendali kekuasaan dan memperoleh semua yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seandainya impian kaum muslimin dalam perang Kadisiyah adalah memperoleh kekayaan dan meregup nikmat hidup duniawi, pastilah Rabi bin Amir radiallahu anhu tidak pernah memasuki tenda megah rustum yang dialasi permaidani mewah, sambil menikamkan tombaknya ke permaidani itu sampai rusak, lantas berkata, Jika kalian memeluk Islam, kami akan pergi meninggalkan kalian, tanah kalian, dan harta benda kalian. Seperti itukah ucapan orang yang datang untuk merebut kerajaan, tanah, dan harta benda? Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan mereka dengan segenap kemegahan dunia, karena mereka tidak pernah memikirkan semua itu. Mereka hanya memikirkan upaya meraih reda Allah dan menegakkan panci agamanya. Seandainya mereka berjihad dengan tujuan duniawi, pasti mereka tidak pernah mendapatkannya sedikitpun. Sebab, Allah telah menyatakan dengan tegas dalam firmannya. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang yang tertindas di bumi, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang yang mewarisi bumi. Quran Surah Al-Qasas Ayat 5 Jika Anda memahami ketetapan ilahi ini, pasti Anda dapat memahami semua fakta sejarah itu dengan sangat mudah, selama Anda merdeka dari segala bentuk penghambaan terhadap tujuan atau sasaran apapun. Kijrah pertama dalam Islam Ketika Rasulullah melihat beratnya penderitaan yang ditanggung kaum muslim, sementara beliau tidak dapat melindungi mereka maka beliau bersabda, sebaiknya kalian pergi ke Abyssinia, karena negeri itu dipimpin seorang raja yang di bawah kekuasaannya tidak ada yang terzalimi. Abyssinia adalah negeri yang ideal. Pergilah ke sana sampai Allah memberi kalian jalan keluar dari masalah kalian. Maka, tanpa ragu lagi berangkatlah sebagian kaum muslimin ke Abyssinia lantaran mencemaskan keburukan, dan demi menyelamatkan agama mereka. Inilah hijrah pertama dalam Islam. Para muhajirin yang berangkat dalam rombongan pertama, diantaranya adalah Usman bin Afan beserta istrinya, Rukayah binti Rasulullah, Abu Husayfah beserta istrinya, Azubair bin Al-Awam, Musab bin Umair, dan Abdurrahman bin Awuf. Akhirnya 80 lebih sahabat berkumpul di Abyssinia. Melihat perkembangan itu, kaum Quraish segera mengutus Abdullah bin Abu Rabiah dan Amar bin Al-Ash sebelum masuk Islam untuk menemui Raja Najasy. Mereka membawa banyak hadiah persembahan untuk Sang Raja, para pembantunya, dan juga para pemuka Nasrani di sana dengan harapan mereka mau mengusir kaum muslimin dari Abyssinia dan menyerahkan kembali kepada kaum Quraish. Ketika mereka berdua menyampaikan hal itu kepada Najasy, setelah mereka membujuk dan memberi hadiah kepada para pemuka Nasrani, ternyata Najasy menolak tuntutan mereka untuk menyerahkan seorang pun muslim sebelum dia menanyai mereka tentang agama mereka ini. Maka kaum muslim dipanggil dan dihadapkan kepada Najasy, dan kedua utusan Quraish itu ikut hadir di sana. Najasy bertanya kepada mereka, agama apakah yang membuat kalian pergi meninggalkan kaum kalian, tetapi kalian tidak mau memasuki agamaku atau agama-agama lainnya? Jafar bin Abi Talib yang menjadi juru bicara menjawab, Paduka Raja, dahulu kami adalah orang bodoh dan sesat, kami menyembah patung, makan bangkai, berbuat keji, memutuskan silaturahim, berlaku buruk kepada tetangga, dan orang yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Kami terus seperti itu hingga Allah mengutus seorang Rasul kepada kami, kami mengetahui silsilah keturunannya, kebenaran tutur katanya, keterpercayaannya, dan kehormatannya. Beliau mengajak kami mengesahkan Allah dan menyembahnya, sambil meninggalkan segala batu dan patung yang pernah kami dan leluhur kami sembah. Beliau juga memerintahkan kami berkata benar, menunaikan amanah, menjalin silaturahim, dan melarang kami berbuat keji. Kami pun mempercayai semua tutur katanya dan beriman kepadanya. Kami mengikuti beliau sesuai dengan ajaran yang beliau bawa dari Allah. Lantas kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan berbuat buruk terhadap kami lantaran agama kami. Mereka terus menindas agar kami kembali menyembah berhala. Ketika penindasan mereka semakin keras, kami pergi ke negeri paduka. Kami memilih paduka, bukan raja-raja lain, dan kami ingin berada dalam lindungan paduka, karena kami punya harapan untuk tidak dizalimi di bawah kekuasaan paduka. Najasyi meminta Jafar untuk membacakan kepadanya sesuatu yang disampaikan Rasulullah dari sisi Allah. Maka Jafar membacakan awal surah Maryam. Mendengar bacaan itu, Najasyi menangis hingga membasahi jenggotnya, lalu berkata, apa yang kau baca ini dan apa yang dibawa Isa Putra Maryam benar-benar muncul dari pancaran sinar yang sama. Kemudian Najasyi berpaling kepada dua utusan Quraysh dan berkata, Pergilah, karena demi Allah, mereka tidak akan kuserahkan kepada kalian, dan mereka tidak boleh diganggu. Keesokan harinya, mereka berdua kembali menghadap Najasyi dan berkata, Paduka Raja, mereka mengatakan suatu keburukan besar tentang Isa Putra Maryam. Panggillah mereka dan tanyakanlah tentang apa yang mereka katakan. Maka kaum Muslim kembali dipanggil dan ditanya tentang kedudukan Isa dalam Islam. Jafar bin Abu Talib menerangkan, Pandangan kami tentang Isa sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi kami Muhammad SAW. Beliau bersabda, Isa adalah hamba Allah, ruhnya, sekaligus kalimatnya yang dia turunkan kepada Maryam sang perawan suci. Mendengar penjelasannya, Najasyi mengambil sebatang lidi yang terletak di atas lantai, kemudian berkata, Demi Allah, perbedaan Isa Putra Maryam dari apa yang kau katakan tadi tidak lebih besar daripada batang lidi ini. Kemudian Najasyi mengembalikan semua hadiah yang dibawa kedua utusan Quraish itu. Setelah tanya jawab itu, Najasyi semakin sungguh-sungguh menjaga dan melindungi kaum Muslimin. Sementara kedua utusan itu pulang menemui kaum Quraish dengan tangan hampah. Tidak lama kemudian, kaum Muslim mendengar berita masuk Islamnya sejumlah penduduk Mekah. Mendengar kabar yang menyenangkan itu, sebagian muhajirin segera pamitan kepada Najasyi dan berlayar kembali ke Mekah. Namun setibanya di dekat Mekah, mereka mendapati kabar itu tidak benar. Maka masing-masing mereka memasuki Mekah dengan jaminan perlindungan, atau secara sembunyi-sembunyi, padahal saat itu jumlah mereka 33 orang. Di antara yang masuk Mekah dengan jaminan perlindungan adalah Usman bin Mazun, dia masuk dengan jaminan perlindungan Al-Walid bin Al-Mugirah, dan Abu Salamah yang masuk dengan jaminan perlindungan dari Abu Talib. Petikan Pelajaran Ada tiga pelajaran penting yang bisa kita simpulkan dari peristiwa hijrah kaum Muslimin ke Abyssinia. Pertama, kita mendapatkan pelajaran bahwa, berpegang teguh dan menegakkan sendi-sendi agama merupakan landasan dan sumber segala kekuatan. Juga menjadi pagar untuk melindungi setiap hak pemeluknya, baik itu harta benda, tanah, kemerdekaan, maupun kehormatan. Maka para jurudawah Islam dan para mujahid di jalan Allah wajib mempersiapkan segala sarana untuk melindungi agama dan prinsip-prinsipnya, serta menjadikan tanah air, negeri, harta benda, dan nyawa sebagai sarana untuk melestarikan dan meneguhkan akidah. Sehingga apabila diperlukan, seorang mujahid wajib mengerahkan semua itu. Pasalnya, jika agama sudah lenyap dan terkalahkan, tidak ada lagi artinya tanah air, harta benda, dan negeri. Semua itu akan sirna dengan cepat tanpa keberadaan agama. Sebaliknya jika agama kokoh, sendi-sendinya berdiri tegak di tengah masyarakat, dan akidahnya kokoh dalam hati para pemeluknya, maka harta benda, tanah, dan negeri yang dikorbankan di jalannya pasti akan didapatkan kembali. Bahkan semua itu diraih kembali dalam keadaan lebih kuat daripada sebelumnya karena dilindungi oleh benteng kehormatan, kekuatan, dan kesadaran. Sunatullah telah berlaku di alam semesta sepanjang sejarah bahwa kekuatan spiritual merupakan pelindung utama bagi segala hasil dan kekuatan material. Apabila suatu umat kaya dalam ahlak dan akidahnya yang lurus serta prinsip-prinsip sosialnya yang benar, miscaya kekuasaan materialnya semakin kokoh, lestari, dan tahan serangan. Namun apabila umat itu miskin dalam ahlak, kacau dalam akidah, dan sesat dalam prinsipnya, miscaya kekuatan materialnya semakin kacau dan segera sirna. Mungkin Anda akan menemukan umat yang sesat akidahnya serta bejat ahlak dan perilaku sosialnya, tetapi mereka dapat berdiri tegak dan berkuasa secara material. Padahal sebenarnya umat seperti itu sedang bergerak menuju kehancuran. Anda tidak dapat melihat dan merasakan pergerakannya menuju kehancuran karena umur manusia pendek jika dibandingkan dengan umur sejarah dan suatu peradaban atau bangsa. Pergerakan seperti itu hanya bisa dilihat mata sejarah yang tidak pernah tidur, bukan mata manusia yang mudah mengantuk. Bisa jadi pula Anda melihat suatu umat yang tidak segan mengorbankan segala kekuatan materialnya, baik kekayaan, tanah air, dan harta benda, demi mempertahankan akidah yang benar dan membangun sistem sosial yang sehat sehingga mereka menjadi umat yang miskin. Namun itu hanya sementara. Tidak berapa lama kemudian Anda akan melihat mereka berhasil merebut kembali tanah airnya yang terampas dan harta bendanya yang dirampok, serta menjadi bangsa yang kuat, bahkan lebih kuat berkali-kali lipat. Anda juga akan mendapatkan gambaran yang benar tentang alam, manusia, dan kehidupan hanya dalam akidah Islam, agama Allah bagi hamba-hambanya. Juga Anda hanya dapat menemukan sistem sosial yang adil dan sehat dalam ajaran Islam. Maka salah satu landasan dakwah Islam adalah pengorbanan harta benda, tanah air, dan nyawa demi mewujudkannya. Pengorbanan inilah yang justru akan menjaga harta benda, tanah air, dan nyawa kaum muslim. Oleh karena itu, Islam melegalkan konsep hijrah. Rasulullah memberikan isyarat kepada para sahabatnya yang ditindas dan disiksa kaum musyrik, sehingga beliau mengkhawatirkan agama mereka, agar hijrah pergi meninggalkan kampung halaman. Kita tahu bahwa hijrah bukanlah langkah yang mudah dan menyenangkan. Perjalanan hijrah syarat dengan kesulitan dan penderitaan. Tidak hanya itu, setibanya di tempat hijrah, mereka harus memulai hidup baru, mencari jalan nafkah dan juga tempat tinggal. Semua itu ditempuh demi mempertahankan agama. Hijrah sebenarnya bukanlah melarikan diri dari intimidasi atau semacam istirahat, melainkan justru pengorbanan untuk mencari jalan keluar dan meraih kemenangan. Kita juga mengetahui bahwa Mekah saat itu belum menjadi negeri Islam sehingga tidak pantas ada pertanyaan, mengapa para sahabat meninggalkan negeri Islam dan melarikan diri demi menyelamatkan jiwa di negeri kafir. Saat itu baik Mekah, Abyssinia, maupun negeri-negeri lainnya adalah negeri kafir. Maka negeri mana saja yang lebih memungkinkan bagi para sahabat untuk memelihara agamanya dan melanjutkan dakwah adalah negeri yang lebih patut dijadikan tempat tinggal. Ada tiga hukum untuk hijrah dari negeri Islam, yaitu wajib, mubah, dan haram. Hijrah dari negeri Islam hukumnya wajib jika seorang Muslim tidak dapat menjalankan simbol-simbol Islam, seperti sholat, puasa, azan, haji, dan sebagainya. Hijrah hukumnya mubah, atau boleh jika seorang Muslim menghadapi cobaan yang menyulitkannya di negeri tersebut. Dalam kondisi seperti ini ia boleh pergi menuju negeri Islam yang lain. Dan hukum hijrah menjadi haram jika hijrahnya itu menyebabkan terlantarnya salah satu kewajiban Islam yang tidak dapat dilaksanakan oleh orang lain di sana. Kedua, kita mengetahui hakikat hubungan antara ajaran Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihi salam. Raja Najasyi adalah pengikut agama Nabi Isa alaihi salam. Ia tulus dan jujur menjalankan agamanya. Salah satu wujud ketulusannya adalah ia tidak berpaling dari Nasrani pada ajaran agama lain yang bertentangan dengannya, dan tidak berpihak pada orang yang punya akidah berbeda dari akidah yang diajarkan Nabi Isa alaihi salam dalam Injil. Artinya, seandainya orang Nasrani yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa putra Mariam dan mengaku berpegang teguh pada Injil itu benar dalam bualan mereka bahwa Nabi Isa adalah anak Allah, dan bahwa ia adalah satu dari tiga tritunggal. Tentulah Najasyi seorang Nasrani yang sangat tulus pada kenasraniannya, berpegang teguh pada bualan itu, dan pasti ia membantah ungkapan kaum Muslim serta memihak utusan Qurayh. Namun ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran tentang kehidupan Nabi Isa putra Mariam dibacakan kepadanya, ia berkomentar, Apa yang kau baca ini dan yang dibawa oleh Nabi Isa putra Mariam benar-benar muncul dari pancaran sinar yang sama. Komentar ini pun diucapkan Najasyi dihadapan para pemuka Nasrani yang hadir di istananya. Ini menegaskan kepada kita suatu fakta bahwa semua Nabi membawa satu akidah yang sama, tidak berbeda satu sama lain setipis rambut pun. Juga menjelaskan bahwa perselisihan antara ahlul kitab baru terjadi setelah mereka memperoleh pengetahuan tentang kenabian Nabi Muhammad lantaran kedengkian dalam diri mereka, sebagaimana diterangkan Allah dalam Al-Quran. Ketiga, kaum Muslim boleh meminta perlindungan kepada non-Muslim, baik itu ahlul kitab, seperti Najasyi yang saat itu seorang Nasrani tetapi setelah itu masuk Islam, maupun kepada orang musyrik, seperti Abu Talib Paman Rasulullah yang dimintai jaminan perlindungan oleh kaum Muslimin ketika mereka pulang ke Mekah, atau seperti Mutim bin Adi yang dimintai perlindungan oleh Rasulullah ketika beliau pulang ke Mekah dari Taif. Meminta perlindungan kepada non-Muslim boleh dilakukan hanya jika jaminan perlindungan itu tidak merugikan dakwah Islam, tidak mengubah ketetapan agama, dan tidak mendiamkan pelanggaran segala hal yang diharamkan. Jika syarat itu tidak dipenuhi, seorang Muslim tidak dibenarkan meminta jaminan perlindungan non-Muslim. Dalilnya adalah sikap Rasulullah ketika diminta Abu Talib agar menyayangi nyawanya, tidak membebaninya dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya, dan berhenti mengecam Tuhan-Tuhan kaum Muslim. Mendengar permintaan pamannya itu, Rasulullah seketika menyatakan diri keluar dari perlindungan pamannya dan menolak membiarkan segala sesuatu yang harus beliau jelaskan kepada manusia. Delegasi pertama kepada Rasulullah Ketika Rasulullah dan para pengikutnya menghadapi berbagai siksaan dan intimidasi, datang utusan pertama dari luar Mekah menemui Rasulullah untuk mempelajari Islam. Mereka adalah orang Nasrani Abisinia yang jumlahnya lebih dari 30 orang. Mereka datang bersama Jafar bin Abu Talib yang pulang ke Makkah. Setelah duduk di hadapan Rasulullah, menyaksikan semua keutamaan sifatnya, dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang beliau bacakan, mereka semua langsung mengikrarkan syahadat. Mendengar kabar tersebut, Abu Jahal bergegas mendatangi mereka dan berkata, Kami belum pernah melihat rombongan manusia yang lebih bodoh dibanding kalian. Kaum kalian mengutus kalian untuk menyelidiki orang ini, tetapi baru sebentar saja kalian duduk di depannya, kalian sudah meninggalkan agama kalian dan mempercayai kata-katanya. Mereka menjawab, Kesejahteraan untukmu. Kami tidak menilai kalian bodoh. Biarlah kami dengan pendirian kami dan kalian dengan pendirian kalian. Kami tidak ingin menyanyiakan kebaikan. Berkaitan dengan peristiwa ini Allah menurunkan firmanya, Orang yang telah kami datangkan kepada mereka Al-Kitab sebelum Al-Quran, mereka beriman dengan Al-Quran itu. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, Kami beriman kepadanya, Al-Quran adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang yang membenarkannya. Mereka itu diberi pahala dua kali berkat kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan mereka menafkahkan sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Dan apabila mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan berkata, Bagi kami amal kami dan bagimu amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang jahil. Quran Surah Al-Qasas ayat 52-55 Dari episode sejarah ini, yang bertutur tentang datangnya utusan kepada Rasulullah, ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Pertama, para utusan itu datang ke Mekah untuk menemui Rasulullah dan belajar Islam justru ketika kaum muslimin menghadapi siksaan, intimidasi, boykot, dan penindasan. Ini menjadi bukti nyata bahwa penderitaan dan kesulitan yang dialami para jurudawah Islam sesungguhnya tidak berarti kegagalan. Keadaan itu juga tak sepatutnya dijadikan alasan untuk menjadi lemah, rendah diri, apalagi berputus asa. Justru penderitaan itu, sebagaimana telah saya singgung merupakan jalan yang harus ditempuh untuk meraih keberhasilan dan kemenangan. Delegasi yang jumlahnya lebih dari 30 orang laki-laki Nasrani, atau dalam riwayat lain 40 orang lebih, datang dari negeri yang jauh untuk menemui Rasulullah dan menyatakan keberpihakan pada dakwahnya. Mereka juga dengan tegas menyatakan bahwa tindakan musuh-musuh Islam, penindasan, siksaan, tekanan, boykot, dan makar, tidak akan mampu menghalangi para penyeru Islam untuk terus berkarya dan menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia. Sebenarnya para pemuka Quraysh mengetahui hakikat itu, termasuk Abu Jahal, sehingga ia bergegas menemui para utusan dari Abyssinia itu dan mengecam mereka karena mengikuti Nabi Muhammad. Ungkapannya itu menggambarkan kebencian, kedengkian, dan permusuhannya terhadap Islam. Ia menyadari hakikat Islam dan potensi besarnya untuk terus berkembang dan tersebar luas. Namun apa yang dapat ia lakukan? Ia hanya bisa menambah intensitas dan kuantitas tekanan serta intimidasi terhadap kaum muslimin. Ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghalangi apalagi menghentikan dakwah. Kedua, keimanan seperti apakah yang bersemayam dalam dada para utusan itu? Apakah keimanan mereka seperti keimanan orang yang keluar dari kegelapan menuju cahaya? Sebenarnya keimanan mereka adalah kelanjutan dari keimanan mereka sebelumnya. Mereka beriman untuk memenuhi tuntutan akidah dan agama yang senantiasa mereka pegang teguh. Mereka menurut istilah para perawi sirah, adalah para ahli Injil yang beriman pada kitab suci itu dan mengikuti petunjuknya. Karena Injil memerintahkan mereka untuk mengikuti Rasul yang datang sesudah Nabi Isa alaihi salam, dan Injil juga menjelaskan segala ciri, sifat, dan keistimewaannya, maka kelanjutan iman mereka adalah beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. Jadi, keimanan mereka kepada Rasulullah bukanlah peralihan dari suatu agama ke agama lain yang lebih baik, melainkan kelanjutan dari hakikat iman kepada Nabi Isa alaihi salam dan kitab suci yang diturunkan kepadanya. Inilah arti ucapan mereka yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh sebelum ini kami adalah orang yang membenarkannya. Quran Surah Al-Qasas ayat 53 Seakan-akan mereka mengatakan, sebelum ini kami adalah orang yang berserah diri dan beriman pada ajaran yang didawahkan Nabi Muhammad sebelum ia diangkat sebagai Nabi, karena Injil mengajarkan kepada kami untuk mengimaninya. Seperti itulah keadaan orang yang benar-benar berpegang teguh pada ajaran Nabi Isa alaihi salam atau ajaran Nabi Musa alaihi salam. Pasalnya, iman pada Injil dan Taurat akan memandu seseorang menuju keimanan kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad s.a.w. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Rasulnya agar mengajak Ahlul Kitab kepada Islam cukup dengan menghimbau mereka agar menerapkan ajaran Taurat dan Injil yang mereka imani. Allah s.w.t. berfirman, Katakanlah, Hai Ahlul Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 68 Hal itu merupakan penegasan apa yang sudah saya jelaskan bahwa Ad-Din Al-Haqq hanya satu sejak diciptakannya Nabi Adam alaihi salam hingga diutusnya Nabi Muhammad dan bahwa istilah agama-agama Samawi yang digunakan sebagian orang adalah istilah yang tidak benar. Sebab yang ada adalah syariat Samawi yang beraneka ragam, bukan agama-agama Samawi. Masing-masing syariat Samawi menghapuskan syariat Samawi sebelumnya. Kita tidak boleh mencampur adukkan istilah agama yang berarti akidah dan syariat yang berarti hukum-hukum perilaku berkaitan dengan ibadah dan mu'amalat. Tahun Duka Cita Tahun ke-10 Kenabian dikenal dengan sebutan Tahun Duka Cita. Disebut begitu karena di tahun ini istri Nabi S.A.W., Khadijah binti Huwailid radiallahu anha dan pamannya, Abu Talib meninggal dunia. Ibnu saat menuturkan dalam tabakatnya, antara kematian Khadijah dan kematian Abu Talib hanya selisih satu bulan lima hari. Khadijah radiallahu anha sebagaimana dikatakan Ibnu Hisham, adalah Menteri Islam yang ideal. Rasulullah kerap mengadukan persoalannya kepada Khadijah, yang kemudian Khadijah selalu menghibur dan membesarkan hati beliau. Sementara Abu Talib merupakan pendukung Rasulullah dalam berbagai urusannya dan pengawal yang menjaganya dari keburukan kaumnya. Ibnu Hisham mengatakan, setelah Abu Talib meninggal, kaum Quraish mengintimidasi Rasulullah dengan berbagai tindakan yang tidak dapat dilakukan ketika Abu Talib masih hidup. Bahkan orang Dungu Quraish berani melemparkan kotoran ke atas kepala Rasulullah sehingga beliau pulang dengan kepala berlumuran tanah. Melihat keadaan itu, salah seorang putrinya segera membersihkan kepalanya dari kotoran itu sambil menangis. Rasulullah bersabda kepada putrinya, jangan menangis putriku, sesungguhnya Allah melindungi ayahmu. Nabi SAW menyebut tahun ini sebagai tahun duka cita, saking beratnya penderitaan yang beliau alami di tahun ini. Petikan pelajaran, apa hikmah dibalik kematian Abu Talib di tahun itu, sementara saat itu Rasulullah dan kaum Muslimin masih berusaha mengukuhkan pijakan di bumi Mekah, dan mereka pun belum memiliki pertahanan sedikitpun. Kita mengetahui bahwa sepanjang hidupnya Abu Talib selalu melindungi Rasulullah dari berbagai ancaman dan kesulitan yang ditimpakan kaumnya. Apa pula hikmah dibalik meninggalnya Khadijah radiallahu anha di tahun yang sama. Sementara, kita tahu bahwa Khadijah adalah pelipur lara dan yang senantiasa membesarkan hati Rasulullah. Khadijah juga telah banyak meringankan beban Rasulullah. Di sini tampak jelas fenomena penting yang berkaitan dengan dasar akidah Islam. Seandainya Abu Talib berusia panjang hingga bisa terus mendampingi, membela, dan melindungi Rasulullah hingga beliau berhasil mendirikan negara Islam di Madinah, tentu Rasulullah lebih terlindungi dari intimidasi dan tekanan kaum musyrik. Namun keadaan itu justru berpotensi menimbulkan prasangka bahwa Abu Talib adalah tokoh di balik layar dakwah ini, dan bahwa dialah yang mendorong Nabi Muhammad untuk terus maju dan dia akan tetap melindungi beliau dengan kedudukan dan kekuasaannya meskipun dia tidak pernah menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Di samping itu, tentu akan muncul tuduhan bahwa Rasulullah sukses menjalankan dakwah berkat perlindungan pamannya. Juga bahwa Rasulullah tetap aman dan terlindung dari aniaya kaum musyrikin, sementara kaum muslimin lainnya mengalami nasib buruk, yaitu disiksa dan dianiaya kaum musyrikin. Kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa Rasulullah harus kehilangan Abu Talib dan Khadijah binti Huwailid, dua orang yang memiliki peran sangat penting dalam perjuangan Rasulullah. Semua itu untuk menunjukkan dua hakikat penting berikut ini. Hakikat pertama, perlindungan, pemeliharaan, dan kemenangan hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berjanji untuk melindungi Rasulnya dari kaum musyrikin dan musuh-musuhnya. Maka, baik ada maupun tidak ada orang yang melindungi Rasulullah, Allah tetap menjaga beliau dari keburukan manusia dan memenangkan perjuangannya. Hakikat kedua, penjagaan dari manusia bukan berarti beliau tidak mengalami intimidasi, siksaan, atau penindasan yang dilakukan musuh-musuhnya. Penjagaan yang dijanjikan Allah dalam firmannya, Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67 adalah penjagaan dari pembunuhan atau segala kesulitan dan permusuhan yang menyebabkan terhentinya dakwah Islam. Kebijaksanaan Allah telah menetapkan bahwa para nabi harus merasakan intimidasi, siksaan, dan penindasan yang tidak ringan. Ini tidak bertentangan dengan makna al-ismah yang dijanjikan Allah untuk para nabi dan rasulnya. Oleh karena itu, setelah firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang yang memperolok-olok kamu. Quran Surah Al-Hijr ayat 94-95 Dia berfirman kepada Rasulullah, dan kami sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit akibat yang mereka ucapkan. Maka bertasbillah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang yang bersujud, yakni sholat, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni ajal. Quran Surah Al-Hijr ayat 97-99 Sungguh merupakan hikmah yang sangat besar ketika sunatullah menetapkan bahwa Rasulullah mengalami cobaan berat di jalan dakwah. Tujuannya adalah agar generasi muslim berikutnya dan para juru dakwah dari setiap zaman selalu siap sedia menghadapi segala rintangan, cobaan, dan penderitaan dalam mengemban dakwah Islam. Seandainya Rasulullah sukses menjalankan dakwah tanpa sedikitpun gangguan, kesulitan, dan penderitaan, tentu para sahabat dan kaum muslimin sepeninggalnya akan selalu mendambakan kehidupan yang aman dan nyaman seperti beliau. Mereka pasti akan menganggap berbagai rintangan dan kesulitan di jalan dakwah sebagai musibah yang sangat berat. Ingatlah bahwa salah satu hal yang meringankan cobaan berat dan penderitaan yang dialami kaum muslim adalah perasaan bahwa mereka mengalami apa yang pernah dialami Rasulullah, dan bahwa mereka menempuh jalan yang pernah ditempuh Rasulullah. Betapapun menyakitkannya ejekan dan penghinaan manusia terhadap mereka, semangat mereka tidak melemah karena mereka pun menyaksikan bagaimana Rasulullah pernah dilempari kotoran ketika berjalan di pasar sehingga beliau pulang ke rumah dengan kepala kotor, lantas dibersihkan oleh salah seorang putrinya. Padahal beliau adalah Habibullah kekasih Allah dan manusia pilihannya. Kita pun akan melihat beratnya kesulitan yang dihadapi Rasulullah ketika menemui penduduk Toif. Penderitaan yang beliau alami di sana membuat kaum muslimin menganggap enteng segala cobaan berat dan penderitaan yang mereka rasakan di jalan dawah. Hal lain yang perlu disampaikan berkaitan dengan episode sirah Nabi SAW ini, adalah anggapan sebagian orang bahwa Rasulullah menyebut tahun itu sebagai tahun duka cita semata-mata karena beliau kehilangan Abu Talib dan Hadijah binti Huwailid. Bisa jadi mereka menjadikan semua itu sebagai dalil untuk memasang tanda-tanda duka cita serta mengadakan acara berkabung dalam waktu yang lama. Sesungguhnya itu merupakan pemahaman dan penilaian yang keliru. Sebab, Nabi SAW tidak bersedih hati sebesar itu atas meninggalnya paman dan istrinya. Beliau menyebut tahun itu sebagai tahun duka cita bukan semata-mata karena kehilangan anggota keluarganya yang sangat penting sehingga beliau merasa kesepian. Rasulullah menyebutnya tahun duka cita karena tertutupnya banyak peluang dakwah, bimbingan, pengarahan, dan pengajaran setelah kematian mereka berdua, padahal sebelumnya beliau melihat secercah harapan-harapan karena pertolongan dan dukungan keduanya. Setelah kematian Abu Talib, peluang-peluang itu tertutup tepat di depan wajah Nabi SAW. Sekeras apapun Rasulullah berusaha, selalu ada halangan dan kesulitan yang menghadangnya. Kemana pun beliau pergi, jalan-jalan tertutup seolah-olah beliau berjalan di tempat. Tidak seorang pun sudi mendengar apalagi mengimaninya. Bahkan, semua orang mencemoh dan memusuhi beliau. Tentu saja keadaan itu membuatnya berduka karena seruan dan ajakannya tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, beliau menamai tahun ini sebagai tahun duka cita. Bahkan kesedihan akibat tidak berimannya orang-orang pada kebenaran yang disampaikan Nabi SAW memenuhi hatinya sehingga beliau kerap terlihat bersedih. Untuk mengurangi kesedihannya inilah Allah menurunkan sejumlah ayat pelipur lara, yang mengingatkan bahwa tugas beliau hanyalah menyampaikan sehingga beliau tidak perlu berduka dan menyesali diri jika mereka tidak menyambutnya dan tidak beriman kepadanya. Simaklah ayat-ayat berikut ini. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakanmu, tetapi orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelummu, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan kepada mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tak ada seorangpun yang dapat mengubah kalimat-kalimat janji-janji Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian berita rasul-rasul itu. Dan jika berpalingnya mereka darimu terasa amat berat bagimu, sekiranya kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang jahil. Quran Surah Al-An'am Ayat 33-35 Bersambung